Alhamdulillah, selalu saja si iklisan kita memujiasan pencipta Allah tersegala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman dimana dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta langit dan bumi dan apapun dari tujuan kita diciptakan dan berada di muka bumi ini serta kita tahu mana yang dibolehkan, yang halal, mana yang tidak dibolehkan sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan juga meraih puncak balasan nanti di surga, di akhirat insyaAllah Allah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur, berterima kasih yang dengannya segala kebutuhan kita akan dipenuhi maka jadilah orang yang selalu membesahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad SAW sebagaimana Allah telah memerintahkan kita mengucapkan dan tentu berharap agar kita bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan dari pahala yang besar kena mengucapkan satu kali salam hormat dibalas dengan sepuluh kali rahmat dan rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatunya apakah pemenuhan kebutuhan, apakah pengampunan dosa, solusi dari permasalahan semua masuk di bawah naungan rahmat Allah SWT baik teman-teman sekalian karena ini adalah momentumnya Ramadhan dan kajian rutin kita insya Allah setiap bulannya untuk alumni Uhud bertepatan juga di bulan Ramadhan maka kita akan coba meraih dan membahas peluang-peluang emas di bulan Ramadhan Rasulullah SAW, Saudara Khusus Iman, setiap kali tiba Ramadhan beliau seringkali mengucapkan sabdanya yang masyur Atakum Ramadhan Syahrun Mubarak telah datang kepada kalian bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah maksudnya berkah adalah segala sesuatu di bulan Ramadhan ini dicukupkan oleh Allah SWT pada saat kita sahur dengan makan sedikit cukup bertahan begitu juga pada saat kita berbuka puasa waktu kita cukup panjang yang kita lalui dalam keseharian mulai dari pagi sampai menjelang maghrib karena kita tidak ada sarapan tidak ada makan siang yang biasa menyita waktu kita sejam, dua jam, tiga jam apalagi orang kadang-kadang cari makan siang jauh keluar maka cukup banyak waktu dan Allah SWT berkahi kita bisa melakukan banyak aktivitas dan di bulan Ramadhan ini juga kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamah Allah SWT telah memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya jadi berpuasa di sini teman-teman saya nantikan kita paparkan insyaAllah adalah sebuah ibadah yang tidak ada taranya tidak ada yang menyaingi pahala ibadah puasa yang sedang teman-teman lakukan ini bertahan sedikit bersabar di jalan memerintahkan pada saat menjalankan perintah Allah SWT untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis dari mulai azan subuh sampai azan maghrib maka ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah SWT sebagaimana dalam hadith yang mesyur kata Nabi SAW, semua amal ibadah anak Adam adalah miliknya lalu akan diberikan balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat yakulullah azawajal Allah yang maha tinggi maha mulia dan maha tinggi berfirman illa sawum fa inna huli wa ana ajzi bihi kecuali puasa kena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung jadi memang ini pahala yang sangat besar ibadah yang sangat luar biasa yang Allah SWT berintahkan kepada kita lalu Nabi SAW mengatakan tentu ibadah puasa ini takkan lebih kita jabarkan sebentar ya selain di ibadah tentu banyak sekali manfaat-manfaatnya insyaAllah kemudian Nabi SAW mengatakan fihi tuftahu abu abu jannah di bulan Ramadan ini secara khusus dibuka pintu-pintu surga jadi di saat inilah dibuka pendaftaran menuju ke surga iklan resmi dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan siapa yang mau jadi ahli surga mendaftarkan dirinya ini saatnya kalau kita rasionalkan kalau ada orang yang ingin mendaftar bekerja di satu perusahaan dan perusahaan itu sedang membuka pendaftaran ada waktunya misalnya dari tanggal 1 Maret sampai akhir Maret kemudian dia mendaftar melamar di waktu itu kan persentase penerimanya lebih besar dibandingkan orang mendaftar sebelumnya atau bahkan sesudah penutupan misalnya jadi sebelum pembukaan pendaftaran atau sesudah ditutup pendaftaran tersebut maka kurang lebih seperti itu Ramadan karena memang seluruh Muslim di muka bumi ini tidak terkecuali semuanya tidak terkecuali mereka akan mengikuti program Ramadan ini kita kemanapun di muka bumi di hari-hari sekarang ini di Amerika di Afrika di Asia di Eropa di Australia semua benua-benua ini dan semua kota-kota dan desa kecil pun dimana ada Muslim mereka akan sama melaksanakan ibadah puasa ini dan kita akan lihat semua perbuatan yang memang disebutkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membawa ke dalam surga orang-orang pada bersaing sekarang puasa siang hari lalu mereka bersedekah mereka berfikir membaca Al-Quran bahkan mungkin orang-orang yang belum pernah menyentuh Al-Quran pun di luar Ramadan sekarang membaca Al-Quran mungkin orang yang malas ibadah di Ramadan sekarang semangat untuk ibadah karena mayoritas Muslim di muka bumi ini melakukan hal yang sama maka ini satu peluang yang luar biasa untuk masuk ke dalam surga dan surga adalah tempat abadi yang diimpikan oleh setiap orang tujuan utama kita atau tujuan setiap Muslim dalam kehidupannya adalah memang surga jangan pernah teman-teman sekalian punya target selain surga targetnya adalah surga karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menuju ke surga itu mengejar dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133 wa sari'u ila makfiratim rabbikum wa jannatin arduhas samawatul ardu iddadil muttaqin bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa jadi memang target kita adalah mengejar apa yang Allah janjikan itu makanya dalam Al-Quran dalam banyak ayat-ayat Al-Quran terutama di dua surah Al-Rahman dan juga Al-Waqi setelahnya itu dirincikan secara detail tentang apa yang ada di surga itu kebun-kebunnya pelayan-pelayannya pakaiannya fasilitasnya luar biasa kita baca saja sudah ingin masuk ke dalam nyara bagaimana kalau kita melihatnya dan ini luar biasa ini semua orang akan kesana tujuannya orang yang tujuannya bukan ke surga maka hidupnya tidak akan ada tidak ada kejelasan karena dia akan simpang siur antara perintah sama larangan tapi orang kalau tujuannya surga dia akan menjauhi larangan dia akan selalu sibuk dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga akhirnya dia menjadi orang baik karena perintah Allah semuanya baik tidak ada yang tidak baik kita disuruh jujur amanah tanggung jawab bakti sama orang tua jenguk orang sakit bersedekah semua perbuatan baik dan semua perbuatan buruk dilarang bohong menipu menggunjing membunuh memfitnah mencuri jadi orang kalau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menuju atau orang mengejar surga sebagai targetnya dia akan menjadi orang baik karena memang semua diperintahkan agama itu baik-baik saja yang dilarang juga buruk-buruk saja kalau orang menjadi muslim yang sejati pasti jadi baik lalu kata Nabi SAW tentu hadis tentang surga ini banyak sekali kalau teman-teman diikuti di playlist youtube kami itu ada 30 lebih bab tentang surga dan neraka 30 lebih bab tentang surga 30 bab lebih juga tentang neraka dan saya sarankan teman-teman untuk membeli bukunya bukunya mungkin sebesar buku ini buku juga yang kami sudah susun dasyatnya Ramadan dan ada buku seperti ini kurang lebih atau lebih tebal dari ini tidak seberapa harganya itu ada 30 bab lebih tentang surga 30 bab beli dengan neraka judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka kalau ingin sambil mendengarkan penjelasannya bisa ikuti playlist youtube kami jadi tinggal beli bukunya kemudian diikutin bab demi bab supaya kita terbuka wacana dan fikiran kita oh ternyata surga itu seperti ini yang saya dijanjikan oh ternyata neraka itu seperti ini yang saya diancamkan karena orang akan termotivasi selalu mengejar surga kita dengan tahu apa yang dijanjikan di dalamnya bagaimana hadith Nabi SAW yang berbunyi sesungguhnya orang yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10 ribu pelayan yang setiap pelayannya itu memegang dua nampan dan ahli surga itu yang paling rendah di surga ini itu akan menikmati dari awal nampan sampai akhir nampan dengan merasakan kenikmatan yang sama karena di surga kita tidak akan merasakan lagi kenyang kita juga tidak akan merasakan lapar jadi orang makan bukan karena lapar orang berhenti bukan karena kenyang jadi dia makan kapan dia mau dia berhenti kapan dia mau hadith yang baru kami sampaikan tadi bagaimana Nabi SAW mengatakan dia akan menikmati dari awal nampan sampai akhir nampan 20 ribu nampan semuanya dari awal sampai akhir kenikmatannya sama dalam riwayat lain dikatakan kata Nabi SAW sungguh orang mu'min di surganya akan duduk di salah satu sudut dari surga itu tidak berpindah selama 70 tahun karena indahnya kemudian baru dia pindah menuju ke arah yang lain itu saking luar biasa salah satu sudutnya saja belum yang lainnya dalam riwayat yang lain juga disebutkan akan didatangkan nanti orang yang paling menderita di dunia dari lahir sampai dia meninggal miskin susah hidupnya mungkin dia hidup di kolong-kolong jalanan atau jembatan maaf namun di ahli surga azan, sholat mengerjakan perintah tinggalkan larangan tapi orang susah kata Nabi SAW akan didatangkan hari kiamat orang penghuni surga yang paling susah selama di dunia lalu dicelupkan satu celupan di surga lalu dikeluarkan kembali dicelupkan saya lalu dikeluarkan lalu ditanya kamu pernah merasa menderita selama ini pernah gak kamu susah selama ini maka dia menjawab mengatakan demi Allah tidak pernah hilang semuanya penderitaan tersebut hanya dengan satu celupan di surga sebaliknya kata Nabi SAW maka didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia tapi dari ahli neraka mungkin dari lahir sudah di istana raja karena orang tuanya raja sampai dia meninggal di istana raja tapi ahli neraka tidak beriman kepada Allah kata Nabi SAW datangkan lalu dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan dan ditanya setelah itu pernah gak kamu rasakan nikmatan selama ini maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah hilang semua dengan satu celupan di neraka itu oleh karena itu para sahabat para kaum salaf dulu mereka selalu menjadikan hadith-hadith tentang surga tentang neraka ini sebagai bahasan inti bagi mereka mereka selalu mengulang-ulanginya agar memotivasi mereka terutama kalau ada amal-amal yang cukup besar seperti harus jihad di jalan Allah berperang meninggalkan keluarga meninggalkan pekerjaan menghadapi musuh bisa terbunuh setiap saat bisa cacat setiap saat jadi mereka membaca tentang oh ternyata di surga ada bidadari oh ternyata di surga ada istana oh ternyata di surga ada ini dan itu hanya mereka termotivasi untuk mati syahid makanya Anas Ibn Nadar radiyallahu seorang sahabat yang tidak sempat hadir di perang badr lalu dia pada saat sahabat pulang dari perang badr mereka bercerita banyak hal bagaimana 314 orang mengalahkan seribu orang pasukan Quraish 314 dari kalangan sahabat mengalahkan seribu orang Quraish dimana malaikat juga turun ikut serta dalam peperangan tersebut kerana Nabi SAW bilang kepada para sahabat mau gak kalian lihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat di badr maka para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah kata Nabi SAW kalau kalian temukan di jari-jari musuh jari-jari musuh terpotong empat-empatnya atau lima-limanya dan ada luka bakar dan di leher mereka juga ada luka bakar itulah korban para malaikat karena memang Allah memerintahkan seperti itu dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Anfal disuruh potong tangan-tangan musuh tersebut Allah perintahkan para malaikat dan memenggah leher-leher mereka lalu juga ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah saya pada saat di perang badr mengejar seorang Quraysh dan ingin menebas lehernya tapi tiba-tiba sudah tertebas memang luar biasa kejadian badr pada saat itu intinya teman-teman sekalian anasib bernadar ini pada saat dengar cerita itu semua dan banyak cerita-cerita yang lain dia mengatakan sungguh pertemuan pertama Rasulullah dengan Quraysh aku tidak hadiri maka kalau ada pertemuan lagi yang selanjutnya dengan Quraysh maksudnya perang aku akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik subhanallah perang badr terjadi di bulan Ramadhan di tahun 2 Hijriyah seingat saya di 15 Ramadhan setahun setelah itu setahun sebulan kurang lebih 16 Syawal tahun 3 Hijriyah terjadi perang Uhud anasib bernadar hadir dalam peperangan tersebut mungkin teman-teman tidak asing saya sempat singgung cerita beliau ini di lokasi perang Uhud pada saat itu saya ingatkan kembali waktu tersebarnya berita dari Ibnu Kami'ah seorang kafir Quraysh yang mengatakan dia telah membunuh Rasulullah tapi berita bohong para sahabat itu sempat putus asa karena mereka bingung masih baru tahun 3 Hijriyah Nabi sudah meninggal masih awal-awal Islam tapi ini berita bohong tidak benar Umar bin Khattab Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Muad dan beberapa sahabat Nabi yang memang sangat perkasa pun mereka sangkin terpukulnya dengan berita itu mereka letakkan pedang mereka di kanca peperangan dan duduk di tanah mereka tidak tahu harus ambil keputusan apa karena kalau benar Nabi SAW meninggal mereka kehilangan pemimpin di awal-awal Islam lewatlah Anas ibn Nadarin radiyallahu anhu di hadapan mereka di hadapan Umar di hadapan Sa'ad pada saat lewat maka Umar mengatakan mau kemana Hai Anas lalu dia mengatakan menuju ke surga menuju ke surga bahasa dia begitu jadi mati ini untuk masuk ke surga ini yang sebenarnya sedang kita-kita garis bawah ya bahasa dia menuju ke surga dalam riwayat dan aku mencium bau surga di Uhud lalu kata Umar bukankah Rasulullah SAW sudah terbunuh maka Anas ibn Nadar kata Umar mengucapkan kata-kata yang tidak pernah beliau lupa dia katakan kata-kata yang membuat kami semangat kembali dia mengatakan kalau memang Rasulullah di Anas ibn Nadar berkata kepada Umar bin Khattab kalau memang benar Rasulullah SAW terbunuh maka bangunlah dan terbunuhlah bersamanya kata Umar aku pun kami pun jadi semangat kembali mendengar iya ya kalau Nabi mati kenapa kita tidak mati bersamanya maka Umar mengatakan kami berusaha untuk mengejar Anas tapi kami tidak mampu karena Anas sudah jalan sendirian menuju menerobos pasukan jadi satu orang menerobos pasukan musuh kurang lebih hampir 3.000 orang apa yang memotivasi sosok Anas untuk berani masuk menerobos ribuan orang semuanya pegang pedang kalau masa kita sekarang orang pakai pistol pakai senjata dari jarak jauh dan mungkin dia akan nak mati hitungan detik tapi kalau orang kena pedang bisa saja cuma sabetan bisa saja cuma dipotong tangannya bisa saja cuma dipotong kakinya sakit tapi berani sekali Anas di benadar kenapa? motivasinya surga motivasinya surga melalui kata Umar kami berusaha mengejar Anas kami tidak mampu karena Anas sudah masuk dan pada saat selesai perang beruhud semua jenazah sahabat dikumpulkan ditemukan walaupun cacat ada yang dimutilasi tapi jenazah Anas tidak ditemukan kata para hari sejarah disebutkan dinukil beberapa riwayat bahwasannya hanya ditemukan jempolnya saja yang kenal itu pun adalah saudari perempuannya kalau ini adalah jari kakaknya gitu atau saudaranya semua tubuhnya habis cabit-cabit oleh musuh apa yang memotivasi orang sampai seberani itu karena ada surga orang tahu tentang surga itu jadi memang kita harus membaca itu menariknya buku yang saya bilang tadi itu dibahas dibahas dari mulai baunya surga dibahas mulai dari bangunannya surga taman-tamannya kebun-kebunnya pakaiannya kemudian apa namanya fisiknya ahli surga dimana Nabi SAW mengatakan siapa yang masuk surga maka perawakannya poster tubuhnya seperti Adam 60 siku kelangit 27,5 meter dan siapa dan wajahnya akan seperti Yusuf Nabi Yusuf AS terkenal diberikan seperti ketampanan dunia bukan wajah kita seperti Nabi Yusuf tapi diberikan ketampanan seperti Yusuf begini wajah kita tapi Allah berikan ketampanan yang luar biasa kita akan seperti Nabi Yusuf waktu di dunia bagaimana ketampanan luar biasa diceritakan jadi ini buku tadi yang saya bilang Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka kecil sebenarnya nah ini semua satu buku sudah kita bedah kalau ini yang cetakan barunya warna biru ini cetakan lamanya warna hijau buku ini berisikan banyak sekali 30 bab lebih tepatnya kalau kita lihat disini di daftar isinya surga itu ada 30 bab dari mulai aroma surga pintu-pintu surga orang-orang yang mula dibukakan pintu surga manusia yang mula-mula masuk surga penyambutan terhadap penghuni surga ahli surga yang paling rendah derajatnya lalu tingkatan-tingkatan surga derajat paling tinggi di surga bangunan surga dan juga tanahnya istana-istana surga kamar dan tenda-tendanya sungai-sungai dan mata air mata air surga sifat telanggan Nabi SAW pepohonan dan kebun-kebun di surga makanan dan minuman ahli surga pakaian ahli surga permadani ahli surga wanita-wanita ahli surga hubungan biologis di surga nyanyian para bidadari di surga perhiasan ahli surga sapu tangan ahli surga pasar yang ada di surga yang akan bertemu ahli surga nantinya ahli surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang takut terhadap kedudukan robnya akan mendapatkan dua surga tinggi postur seorang mu'min di surga keridoan yang abadi abadi selama-lamanya jumlah barisan ahli surga ahli surga yang masuk terakhir kemudian di bab 30-nya keadaan surga lebih indah daripada yang digambarkan nah disini ada di halaman 82 tentang postur ahli surga yang tadi baru saja saya sebutkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim saya bacakan sebagiannya Abu Hurairan meriwayatkan sabda Rasulullah Allah Allah menciptakan Adam menurut bentuknya yaitu tingginya 60 hasta 60 siku ketika dia menciptakannya Allah berfirman kepadanya pergi dan lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu yakni para malaikat lalu dengarkanlah salam penghormatan balik dari mereka karena itulah salam penghormatanmu dan salam keturunanmu lalu Nabi SAW menyatukan lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum para malaikat menjawab juga Assalamualaikum Warahmatullah lalu beliau melanjutkan setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau sama dengan tingginya postur Nabi Adam tinggi 60 hasta bentuk tubuh itu terus berkurang di dunia sampai menjelang hari kiamat setelah penciptaan itu hingga sekarang kata beliau jadi kalau masa dulu memang manusia tinggi-tinggi kalau orang bilang ada manusia raksasa memang besar seperti itu dulu 60 hasta ini kurang lebih 27 setengah meter nah kita akan kembali seperti itu posturnya dalam riwayat lain dikatakan wajah mereka seperti Yusuf dan hati mereka seperti Ayyub dan kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf digambarkan sangking tampannya sampai para wanita yang sempat Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka itu memotong tangan-tangan mereka karena tidak 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 menyadari bagaimana ketampannya sampai membuat orang lalim memotong tangannya sendiri itu luar biasa akan diberikan seperti itu kemudian juga dikatakan mereka hati mereka seperti Ayyub Ayyub ini orang yang sangat penyabar tidak pernah sama sekali emosional selalu memaafkan tutur katanya selalu santun maka akan seperti itu keadaannya diceritakan juga dalam sebuah riwayat bahwasannya surga itu saya coba baca bab 30-nya sebagian riwayatnya riwayat ini direwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari hadith Abu Huraira bahwasannya Rasulullah bersabda Allah yang mahamul dan maha tinggi berfirman aku telah menyiapkan untuk semua hamba-hambaku yang patuh dan salih itu apa saja nanti di surga yang belum pernah mata lihat jadi Bapak Ibu coba bayangkan satu pemandangan yang pernah dilihat yang sangat indah misalnya kita ke satu pegunungan lalu kita melihat pemandangan yang sangat luas sangat indah apalah pemandangan yang indah ya dari ciptara Allah subhanahu wa ta'ala maka itu di surga akan jauh lebih indah daripada itu semuanya yang di surga nanti belum pernah mata lihat semua nanti akan didengar di sana dari kicauan burung dari suara-suara para pelayan bidadari dan bidadara itu belum pernah kita dengar seindah itu tidak pernah terlintas di benak manusia apa saja di sana tidak pernah terlintas memang tidak bisa kita bayangkan karena indahnya dan itu disebutkan dalam kitab Allah yang maksudnya kitab Allah dalam Al-Quran kata Nabi S.A.W. firman Allah dalam surah sajadah ayat 17 sesungguhnya kata Allah jiwa-jiwa itu atau seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dalam sebuah riwayat sahal ibn Sa'ad as-sa'idi r.a.w. beliau mengatakan tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya tempat cemeti tempat kita meletakkan anak-anak panah itu akan lebih baik kalau nanti kita miliki daripada dunia dan seluruh isinya itu hadith riwayat Bukhari hadith yang lain juga sama riwayat Bukhari Abu Hurairah meriwayatkan sahabat Rasulullah S.A.W. sungguh talibusur salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada segala yang diterbiti dan diterbenami oleh matahari sangat nikmat dan sangat luar biasa gitu Anas meriwayatkan sahabat Rasulullah S.A.W. dalam hadith tebarani dengan sanat yang kuat dan ini dinyatakan oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fathul Bari riwayat ini diangkat kata Nabi S.A.W. ahli surga yang paling rendah derajatnya memiliki atau akan dilayani oleh 10 ribu pelayan tangan masing-masing mereka membawa dua piring dua nampan yang satu terbuat dari emas yang satu terbuat dari perak dan dia akan menikmati makanan tersebut dari awal sampai akhir tanpa ada rasa kenyang karena memang di surga orang tidak akan merasakan kenyang jadi Bapak Ibu berhenti makan bukan karena kenyang tapi karena memang mau pindah ke makanan lain dalam riwayat lain juga disebutkan tentang orang yang paling rendah di surga saya bacakan ini karena memang hadith tentang Ramadan menyebutkan tentang ini dibukanya pintu-pintu surga jadi kita perlu fahami pintu surga seperti apa maksudnya kenapa harus surga yang dijanjikan dan di saat ini pendaftaran lagi dibuka inilah peluang-peluang emas yang atau yang harus kita fahami di Ramadan sebuah riwayat ini riwayat Bukhari dan juga Muslim Abu Hurairah mengatakan para sahabat pernah bertanya wahai Rasulullah apakah kami akan melihat Rabb kami nanti pada hari kiamat apakah kami akan melihat Allah nanti hari kiamat beliau menjawab apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan kalau di pertengahan bulan yang biasa teman-teman puasa iya mulbit itu 13-15-15 biasanya bulan purnama kan kalau bulannya lagi tidak tertutup dengan awan apakah sulit melihat bulan itu maka para sahabat mengatakan tentu tidak wahai Rasulullah maka Nabi S.A.W. mengatakan apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan mereka menjawab tidak maka Nabi S.A.W. bersabda seperti itu pula kalian akan melihat Tuhan kalian manusia dikumpulkan dari nanti kita akan melihat Allah di hari kiamat cuma bedanya di mahsyar nanti Bapak Ibu hanya melihat cahaya yang sangat terang semua yang dijelaskan dalam sebuah riwayat yang lain kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama dan kita pasti akan berbicara dengan Allah S.A.W. tanpa ada penerjemah kata Nabi S.A.W. kalian juga akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penerjemah Allah akan menanyakan kenapa kau lakukan ini kenapa kau tidak lakukan itu kemudian nanti melihat Allah Allah wujud aslinya itu di surga jadi ahli neraka tidak akan melihat Allah S.A.W. karena ini nikmat terbesar di surga nantikan kita jelaskan itu insyaAllah lalu Nabi S.A.W. mengatakan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu siapa yang sembah pohon sembah patung sembah jin Allah perintahkan disuruh ikuti mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah selama ini di dunia kemudian diantara mereka ada yang mengikuti matahari ada yang mengikuti bulan ada yang mengikuti togut atau semua sesembahan selain Allah dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafiknya lalu Allah datang pada mereka selaya berfirman akulah rob kalian mereka mengatakan kami tetap disini hingga rob kami datang kepada kami ketika rob kami datang kami akan mengenalnya lalu Allah datang kepada mereka selaya mengatakan akulah rob kalian mereka mengatakan engkau lah rob kami karena ada bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama disaat nanti di mahsyar teman-teman semua sudah terbuka gak ada yang tersembunyi lagi buat kita semua sudah nyata mana Allah mana malaikatnya mana syaitan-syaitan mana yang disembah selain Allah semua nyata nanti di mahsyar lalu dia menyeru maksudnya Allah menyeru menyeru mereka maksudnya memanggil mereka untuk kumpul dan sirot titihan diletakkan diantara dua daratan jahannam neraka ditaruh titihan jembatan sirot di awal sampai akhirnya surga berada setelah neraka itu surga berada setelah neraka itu lalu kata nabi sallallam akulah rasul pertama yang menyeberangkan umatnya dan tidak ada seorang pun pada hari itu berbicara kepada rasul semua orang diam tidak ada yang berani ngomong pada saat itu karena sudah nyata semuanya dosa-dosa mereka sudah akan dinampakkan ya amal soleh mereka juga dinampakkan yang bicara cuma pada rasul saja ucapan para rasul hari itu hanyalah ya Allah selamatkan selamatkan maksudnya masing-masing mendoakan agar umatnya diselamatkan ketahuilah kata nabi sallallam di neraka jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan jadi ada satu jenis-jenis pepohon jenis pepohonan di padang pasir itu penuh dengan duri-duri tajam dan cukup tebal durinya sulit untuk dipatahkan itu dia disilakan dengan duri sa'dan apakah kalian pernah melihat duri sa'dan nabi sallallam tanya para sahabat mereka menjawab iya lalu nabi sallallam mengatakan iya yang keluar nanti dari neraka jahannam besi-besi tajam tapi fisiknya besar itu seperti duri sa'dan tebal dan tajam cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya karena kan nanti surga itu ada antara kita antara kita dengan surga dan neraka jahannam semua orang harus lewat dari neraka jahannam walaupun ahli surga tentu ada orang yang lewat seperti para nabi-nabi orang-orang pilihan Allah itu lebih cepat daripada kilat misalnya ada yang seperti menunggangi kuda ada yang seperti berlari ada yang seperti berjalan ada yang berlari berhenti tengah jalan karena memang mereka kehabisan amal yang mendorong mereka untuk jalan sampai mereka merangkak ada yang luka-luka sampai akhirnya sampai ke sana sampai juga ke sana ada orang yang tidak disambar oleh besi-besi tadi yang tajam seperti duri sa'dan yang membuat mereka jatuh ke dalam neraka jahannam kata nabi-sallam sungguh besi-besi itu seperti duri-duri sa'dan cuma tiada yang mengetahui kadar besar kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya diantara manusia ada yang binasa karena amalnya karena dosanya ada pula yang dihinakan lalu selamat maksudnya dia luka-luka tapi masih selamat hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dihendakini dari ahli neraka maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja menyembah Allah lalu para malaikat mengeluarkan mereka jadi nanti akan ada orang dari neraka dikeluarkan ini orang-orang yang beriman tapi masih banyak dosanya dikenal dengan usatul mu'minin lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka melalui atau lewat bekas sujud mereka jadi di wajah kita ini ada bekas sujud yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat api neraka atau melarang api neraka untuk memakar bekas sujud seseorang yang menyentuh dahi menyentuh hidung karena ini tempat sujud kita sujud maka itu tidak akan pernah disentuh api neraka jadi diketahui oleh malaikat orang-orang ini dari bekas sujud mereka jadi walaupun orang sujud sekali itu sudah ada bekasnya apalagi kalau orang semasa hidupnya sujud ini kan orang-orang ahli neraka nih berarti sujud mereka sangat sedikit tapi dikenali dari tempat bekas sujudnya karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud akhirnya mereka dikeluarkan dan neraka dalam keadaan telah hangus terbakar lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan kalau pernah dengar ini ada namanya nahr nahrul hayat dalam hadith jadi nanti di depan surga itu Allah letakkan sungai-sungai khusus nanti digunakan untuk memandikan ahli neraka ini yang baru keluar karena mereka hangus-hangus badannya maka dimandikan di situ kata Nabi Sallallahu lalu disiramkan kepada mereka air kehidupan itu sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air nanti kita juga termasuk ahli surga dalam beberapa perjuat dikatakan akan memercikkan air-air itu ke ahli surga dan mereka diistilahkan oleh ahli surga awalnya Juhan Nami Yin atau mantan ahli neraka lalu malaikat menegur mereka sambil mengatakan bukan tapi mereka adalah utaka'urrahman mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh zat yang maha pengasih maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah selesai mengadiri diantara para hambanya dan masih ada satu orang yang berada diantara surga dan neraka karena ini judulnya ahli surga yang paling terakhir ini orang yang paling rendah derajat di surga dan paling terakhir keluar dari neraka dan masih ada satu orang yang berada diantara surga neraka dalam kurung ia adalah penghuni neraka yang terakhir masuk ke dalam surga ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan wahai rob palingkan wajahku dari neraka karena baunya mengganggu ku dan apinya membakarku ini orang terakhir yang keluar dari neraka dari ahli surga setelah dia ini semua di dalam neraka itu orang yang kekal maka Allah bertanya apakah bila aku melakukannya maksudnya mengalihkan wajahmu dari neraka sehingga kau tidak cium baunya kau pun tidak lagi terbakar kamu tidak minta selain itu ia menjawab tidak demi keperkasaanmu jadi orang ini sangking ini selamat dari neraka yang penting keluar dulu dari neraka dan jauh dari neraka maka ia pun berjanji kepada Allah lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka ketika ia menghadap ke arah surga ia melihat keindahannya maka ia pun diam sejenak kemudian mengatakan wahai rob sampaikan aku di pintu surga tadi kan dia janji tidak akan minta kecuali selama dari neraka sekarang Allah arahkan wajahnya melihat surga maka sekarang dia mohon yang kedua sampaikan aku di pintu surga Allah mengatakan bukankah kamu telah berjanji tidak meminta selain yang telah kau minta tadi dialihkan wajahmu dari neraka ia mengatakan wahai rob agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka kalau kau sampai tidak memberikan aku pintu surga ini maka aku termasuk orang yang celaka Allah bertanya akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu kamu tidak meminta selainnya kan dia cuma minta diantar sampai ke pintu surga bukan masuk ke dalam surga karena dia ingin melihat maka dia mengatakan tidak demi keperkasaanmu aku tidak meminta selain ini lalu ia pun berjanji kepada robnya lalu Allah menyampaikannya di pintu surga ketika sampai di pintu surga ia melihat keindahannya berikut isinya berupa kesenangan dan kegembiraan maka ia diam sejenak lalu ia berkata lagi wahai rob masukkan aku ke dalam surga ini permintaan dia yang ketiga Allah menjawab kasihan engkau wahai manusia betapa engkau ingkar janji bukankah engkau berjanji berkali-kali kepada aku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta ia mengatakan wahai rob jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka maksudnya kalau tidak dikasih maka ini celakaan besar kalau cuma sampai di depan pintu surga lalu tidak masuk di dalamnya maka Allah pun tertawa kepadanya dan ini memang isbat sifat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengizinkannya masuk surga seraya mengatakan berangan-angan lah ketika dia masuk surga Allah bilang coba kau berangan-angan apa yang kau harapkan tuangkan semua munculkan semua ia pun berangan-angan hingga ketika terputus angan-angannya dia berangan-angan apapun yang paling bagus istana dayang-dayang pakaian karena dia sudah lihat surga dalam beberapa riwayat lain dia lihat penghuni surga yang sedang menikmati kebun-kebunnya di pedayan-dayangnya segala macam gitu maka setelah dia berangan-angan semuanya sudah habis sudah putus angan-angannya maka Allah mengatakan itu untukmu yang kau angan-angani tadi kau akan dapat dan semisalnya bersamanya saya dobulkan lagi gitu kan kata Allah inilah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga yang disebutkan di buku ini kalau riwayat-riwayat yang pernah kami dapatkan maka dia pun pada saat meminta kepada Allah masuk ke dalam surga Allah mengatakan apakah kau ridho kalau aku berikan kamu yang terbaik yang pernah yang dimiliki raja terkaya dunia raja terkaya dunia Nabi Suleiman kamu ridho gak kalau aku berikan kata Allah karena maaf di dalam riwayat begini dia pada saat mau masuk ke dalam surga dia diperlihatkan bagi dia surga sudah penuh maka dia pun mengatakan ya Allah sudah penuh dimana tempatku gitu maka Allah mengatakan apakah kamu ridho kalau aku berikan kepadamu di dalam surga seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia Nabi Suleiman Maka dia mengatakan tentu wahai Rabbku Allah mengatakan dan aku akan berikan kamu dobelnya dia mengatakan aku ridho wahai Tuhanku Allah mengatakan aku akan berikan lagi kamu dobelnya terus begitu sampai 10 kali dipat maka saking gembiranya orang ini dia mengatakan ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu dibalik sama dia dan Nabi Suleiman waktu itu tertawa sampai urat leher beliau terlihat dan ini orang yang paling rendah derajatnya di surga dalam beberapa riwayat lain disebutkan dia pada saat masuk ke dalam surga dia nikmati istananya dia nikmati ya semua fasilitasnya lalu dia menganggap dirinya orang yang paling tinggi derajatnya di surga ini orang yang paling rendah ini orang yang paling rendah kalau teman-teman memaksimalkan seperti Ramadan ini ya dengan ibadah kepada Allah SWT memaksimalkan masa training kita di sini pokoknya lakukan apa saja bahkan yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya kalau sudah pernah kita lakukan tingkatkan kualitas dan kuantitasnya seperti sedekah keluarkan lebih banyak lagi baca Quran lebih banyak lagi ya sholat lebih husyuk lagi gitu lebih banyak kita kerjakan maka ini semua akan sangat luar biasa membantu kita melewatin sirot dan juga membantu kita untuk derajat kita di surga nah ini bulan Ramadhan luar biasa dan ini Ramadhan adalah bulan training dimana teman-teman dilatih oleh Allah SWT untuk menjadi ahli surga inilah ahli surga begini ya puasa di siang hari ya sibuk baca Quran sibuk bersedekah sibuk di majlis ilmu sibuk berbuat kebaikan jauhi dosa-dosa di Ramadhan ini kalau ada orang membuat dosa atau orang tidak puasa atau apa orang ditegur jadi begitulah ahli surga harapannya adalah supaya setelah Ramadhan sebelas bulan ke depan kita terapkan dalam kehidupan dan nanti ya Ramadhan akan datang kita tingkatkan lagi kualitasnya begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi ya kita mendapatkan pahala maksimal ingat teman-teman sekalian ya bahwasannya kita kalau masuk surga itu kita abadi ya tidak ada lagi kita dikeluarkan dari surga misalnya coba pertemukan dengan kedudukan kita di dunia semua yang kita miliki dunia ini sementara sementara semua rumah pakaian kendaraan jabatan semua sementara setiap saat bisa di kalau kita meninggal dibagi jadi warisan bukan milik kita gak ada pakaian yang kita bawa ke kuburan tidak ada uang kita bawa ke bukuran tidak ada mobil kendaraan tidak ada rumah semua yang dibagi tapi di surga nanti kepemilikan nyabadi sekali kita dikasih istana itu milik kita selamanya gak ada transaksi jual beli disana sudah milik kita makanya Allah selalu ikutkan dengan kalimat khalidina fiha setelah menyebutkan surga Allah mengatakan kekal di dalamnya kekal di dalamnya dalam sebuah riwayat lain disebutkan akan nanti pada saat ahli surga masuk ke surga neraka masuk ke neraka Allah suruh seosok malaikat memanggil wahai ahli surga mereka semua melihat ke arah suara itu wahai ahli neraka mereka semua lihat ke suara itu dan mereka khawatir pada saat itu ahli surga khawatir jangan sampai ada keputusan mereka keluar dari surga atau ahli neraka khawatir mereka tambah disiksa gitu kan lalu mereka melihat kemudian kemudian pada saat itu malekat yang sedang di menyuruhkan itu mendatangkan seekor domba sosok seperti domba kematian yang dijelmakan seperti domba lalu kemudian malekat ini mengatakan apakah kalian tahu ini ahli surga mengatakan iya itu adalah maut lalu ditanya ahli neraka kalian tahu ini mereka mengatakan iya itu adalah maut atau kematian lalu kemudian disembelihlah domba tersebut lalu penyuruh malekat itu mengatakan ketahuilah ahli surga hiduplah selamanya kalian tidak akan pernah mati setelah hari ini dan ahli neraka tersiksalah kalian karena tidak ada ya kematian setelah hari ini jadi artinya tidak ada mati lagi yang membuat orang khawatirkan kematian ya kalau saya mati hilang semua nih ya gitu di surga tidak ada kematian kepemilikan abadi milik kita itu luar biasa tuh kenikmatan yang luar biasa ya kemudian teman-teman sekalian dan juga di surga yang perlu kita garis bawahi adalah ada sebuah hadith yang saya ingin sekali sampaikan tentang fasilitas yang Allah berikan di surga ya ini dia riwayatnya di halaman 32 ya hadith ibnu Umar radiyallahu anhuma dan hadith ini diriwayatkan oleh ibnu abdi dunia dan juga At-Tabarani ibn Umar menceritakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang surga maka beliau menjawab siapa yang masuk surga ini janji pertamanya ya dan ini hadith yang suhi maka ia hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati yang kedua ia mendapatkan kenikmatan dalamnya dan tidak akan pernah menderita yang ketiga pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya yang keempat dan masa mudanya tak akan pernah habis karena sekitar disana tidak akan tidak akan tua ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh orang kebanyakan masa tua menghindari uban menghindari keriput sampai orang banyak di masa kita sekarang operasi cet rambut dan segala macam orang khawatir tapi emangnya tidak bisa hindari masa tua di surga tidak akan pernah habis masa muda maksudnya tidak akan menjadi tua gitu lalu beliau ditanya wahai Rasulullah apakah bangunan apakah bangunan surga itu beliau menjawab batu bata dari emas dan batu bata dari perak lumpurnya adalah kasturi tanahnya adalah za'faran atau jenis wangi-wangian dan kerikirnya dari intan dan yakut intan dan yakut jenis permata yang sangat mahal dan sekian banyak hal yang dijanjikan tentunya dari atau untuk ahli surga kalau teman-teman kembali ke buku ini nanti akan melihat banyak sekali janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang kita ingin sampaikan adalah di bulan Ramadan yang sekarang kita ada ini salah satu pulang emasnya adalah kita akan masuk bisa mendaftar diri ke surga dan tinggal bagaimana apa yang diperintahkan dari amalan-amalan ini kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah dan setelah itu kita jaga setelah Ramadan sampai ajal datang hanya sampai ajal datang saja batasnya maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan lanjutan hadithnya kata Nabi s.a.w wa tuglaku fihi abu'abul jahim wa yuglaku fihi abu'abul jahim dan ditutup pada Ramadan itu pintu-pintu neraka pintu-pintu neraka ditutup maksudnya adalah Allahu'alam adalah ada hadith Nabi s.a.w yang lain yang menjelaskan sesungguhnya Allah s.w.t memiliki di setiap malam dari malam-malam Ramadan hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka makna dibebaskan adalah mereka dihapuskan namanya tidak lagi di neraka insya Allah ini di Ramadan terjadi kita bagaimana meminta kepada Allah s.w.t agar diselamatkan dari api neraka mungkin sedikit saya kasih gambaran tentang neraka ini luar biasa supaya kita punya gambaran sebagaimana surga tadi di dalam buku ini ada disebutkan neraka lebih banyak ya babnya kurang lebih neraka itu ada 32 bab ada perintah untuk berlindungi neraka ada ancaman dan neraka pintu-pintu neraka gambaran api neraka warna neraka jahannam lembah-lembahnya keraknya rantai-rantainya minuman dan makanan ahli neraka kerasnya tubuhnya ahli neraka kemudian ahli neraka yang paling ringan azabnya coba kita lihat yang ini ahli neraka yang paling ringan azabnya disebutkan dalam sebuah hadith yang suhiri waid Bukhari dan Muslim An-Nu'man ibn Bashir Radul Anuhuma Nuhman sahabat Bashir ayahnya sahabat kita mengatakan Radul Anuhuma mengatakan aku mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda inna ahwan ahlin nari azaban yawm al-kiyamati larajulun tudau fi akhmasi qadamai hijamratun yaglimin hadhimaguh artinya penghuni neraka yang paling ringan azabnya ini yang paling ringan artinya disebutkan ini supaya kita gak usah lagi dibayangkan sudah bagaimana siksanya beratnya ahli neraka yang paling berat siksanya ini yang paling ringannya saja begini penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang pada telapak kakinya atau tengah telapak kakinya yang ada cekungan telapak kita ya tengah telapak kakinya diletakkan sebuah barah yang mendidikan otaknya ini saking panasnya ditaruh langsung mendidih otaknya ya sebagian ulama ada yang menjelaskan kalau orang menginjak barah api yang panas kakinya dulu gak langsung otaknya mungkin kalau dia berlama-lama di api baru kemudian otaknya karena ini otak bagian atas kalau dia dibakar dari bawah tapi khusus barah api neraka ini disentuh telapak kakinya langsung otaknya mendidih ini siksaan yang luar biasa dalam riwayat yang lain Abu Sa'id al-Hudri radiyallahu disebutkan oleh imam muslim kata nabi s.a.w. inna adna ahlin nari azaban yanta'ilu bin alaini min narin yagli dimaguhu min hararatin alaihi sesuai yang paling rendah siksanya adalah yang dipakai kan sepasang sandal dari api neraka membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sandal tersebut ini berat sekali dan pada saat itu kita mau teriak mau menangis tidak ada gunanya tidak akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak didengarkan oleh para malaikat nanti kita jelaskan riwayatnya itu ya kemudian di neraka teman-teman sekalian kalau tadi ahli surga tidak rasa lapar tidak rasa haus sehingga mereka makan dan minum karena menikmati teman-teman kan kalau lagi tidak lapar ditanya mau makan apa kita bebas memilih kan karena tidak lapar tapi kalau orang lapar mau makan apa kita jadi minta makanan apa saja kita ingin makan karena lapar tujuannya menghilangkan rasa lapar kita tidak nikmati lagi karena yang penting bagaimana laparnya bisa hilang kita kalau lagi haus lagi dahaga kita ditawarkan minum apa kita akan minta minum yang menghilangkan haus kita bukan kita nikmatin tapi di saat kita lagi tidak haus mau minum apa pak minum apa bu kita akan pilih minuman yang kita suka berarti kita nikmati mau teh mau kopi mau sirup mau apalah ya air dingin misalnya nah kalau ahli neraka terbalik mereka lapar dan mereka haus dan ini bentuk siksaan buat mereka karena nanti pada saat lapar dan haus Allah akan berikan makanan dan minuman yang sudah disiapkan dan itu pun semua siksaan coba saya bacakan beberapa riwayat berhubungan dengan masalah itu dikatakan dalam hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu hadith ini riwayat tirmih dan dikatakan hadith ini Hasan kata Nabi SAW innal hamima layusabbu ala rugusihim fayamfudu fayamfudul hamimu hatta yakhrusa ila jawfi sesungguhnya air yang sangat panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka ahli neraka lalu air panas itu menembus hingga ke perut mereka jadi sangking panasnya fayaslitu mafi jawfi hatta yamruka min qadamaihi wahuwa sahru thumma yu'aduka makan lalu kemudian air panas itu memotong-motong segala yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya jadi maksudnya robek semua kulit-kulitnya isi perutnya semua keluar sehingga melumpuk di telapak kakinya sangking panasnya air tersebut dan dalam keadaan ia menjadi lebur ya maksudnya semuanya hancur badannya kemudian dikembalikan seperti sedia kalah begitu terus diulangi lagi ya dan perlu dikaris bawah ya pengembalian siksaan bagi ahli neraka ini karena kan nanti kalau sudah rusak anggota tubuh mereka dikembalikan lagi pengembaliannya juga sebuah siksaan ya itu yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ya di ayat 50an 59 seingat saya ya Allah menggambarkan kullama nadidat jududuhum badanlam judulan gaira liadukul azab setiap kali pengguna neraka itu kulit mereka sudah hangus kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka rasakan rasa sakit yang baru nah pengembalian kulit yang sudah luka bakar itu diutukan kembali itu juga sudah pedih jadi disiksa pedih pengembaliannya pedih disiksa lagi sampai hangus dikembalikan lagi begitu terus jadi tidak ada berhentinya 24 jam karena tidak ada kematian Allah katakan dalam Al-Quran la yadukunal mawta illa mawta tal'ula mereka tidak rasakan kematian kecuali kematian yang pertama saja jadi tidak ada lagi kematian kecuali satu kali yang kita rasakan di dunia untuk pindah ke alam akhirat di dalam hadith yang lain hadith Asma' bin Tiazid radiyallahu anha dan hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanat Hasan kata Rasulullah s.a.w. man syaribal khamra lam yarudallahu anhu arba'ina laylah siapa yang minum khamer maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama 40 malam fa'in mata mata kafira kalau dia meninggal maka dia mati dalam keadaan dosa-dosa orang kafir walaupun dia muslim dia tidak kafir secara akidah tapi dia meninggal dalam kondisi meraih pahala kekafiran fa'in ada kalau dia kembali lagi minum khamer itu kana haqqan alallahi ayyaskinahu min tinatil khabal maka Allah pasti akan memberikan dia minuman dari tinatil khabal qalat qila ya Rasulullah Asma' bin Tiazid radiyallahu anha mengatakan lalu para sahabat bertanya wahai Rasulullah wa ma tinatil khabal apa tinatil khabal yang diminumkan kepada ahli neraka itu qalat sadidu ahli nar kata Nabi SAW itu adalah nanahnya ahli neraka jadi karena mereka kesakitan luka-luka keluar darah dan nanah itu tidak dibersihkan di neraka berserakan di sana sini penuh gitu kan darah nanah air mata mereka bercampur bar lalu dijadikan sebagai minuman ahli neraka kembali ahli neraka itu kalau haus teman-teman dia haus nih dia bilang minta minum tangannya terkunci kakinya terkunci mulutnya terbuka lalu diberikan minuman tadi air panas dan nanah itu mau tidak mau dia gak bisa lagi menolak gitu nah seperti itu keadaan siksaannya jadi minum pun siksa makanannya luar biasa dari yang paling menakutkan adalah buazakum tentu banyak makanan mereka dikasih segala macam tapi buazakum ini luar biasa gitu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah ad-dukhan ayat 43-46 inna syajaratas zakum ta'amul athim kalmuh liyagil fi butu kegaldil hamim artinya empat ayat ini sesungguhnya pohon zakum di neraka itu makanan untuk orang-orang yang banyak berdosa ia sebagai kotoran minyak yang mendiri dalam perut seperti mendirinya air yang panas dijelaskan dalam sebuah hadith tentang makna daripada tafsir ayat ini Ibnu Abbas menuturkan hadith riwayatkan terimiti dengan salat Hasan Suhi bahwasannya Nabi SAW bersabda kalau seandainya satu tetes saja dari buah zakum itu diteteskan di dunia ini semuanya seluruh muka bumi ini dikasih satu tetes saja maka akan merusak semua kehidupan penghuni dunia maka bagaimana kira-kira menurut kalian tentang orang yang menjadi makanannya kalau satu tetes saja bisa merusak bagaimana dengan orang-orang yang menjadi makanannya alin neraka itu teman-teman sekalian mereka akan berbicara dan berbanta-bantaan satu sama yang lain dan itu juga dijelaskan satu bab khusus dalam buku ini bagaimana mereka berbicara satu sama yang lain dan saling menyalahkan tetapi tidak ada manfaatnya buat mereka tidak ada manfaatnya buat mereka mereka saling menyalahkan ini yang sesatkan saya Allah siksakan dia maka orang-orang ini mengatakan lo kalian sendiri yang ikutin saya seperti itu jadi saling menyalahkan tapi tidak ada manfaat buat mereka tidak mengeluarkan mereka sama sekali dari siksa peneraka dan itu nanti teman-teman kalau baca ada di di bab ke 18 tentang banta-bantahan mereka itu kemudian juga disebutkan tentang masalah bagaimana di neraka jahannam itu orang-orang akan memanggil para malaikat dan juga memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar mereka dikeluarkan dari api neraka itu dikatakan dalam sebuah riwayat karena mereka sudah sangat kepanasan mereka tersiksa maka mereka panggil ahli neraka eh maaf mereka panggil para penjaga ahli neraka para malaikat namun malaikat tersebut tidak menjawab mereka selama 40 tahun tidak dijawab sama sekali kemudian karena mereka jadi tolong minta kepada Allah ringankan kami siksa sehari saja tapi tidak dijawab lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah agar Allah meringankan adab mereka tapi Allah tidak jawab mereka seumur dunia Allah tidak jawab jadi selama itu pun berapa miliar umurnya dunia ini berapa miliar tahun begitulah Allah tidak jawab mereka setelah itu pun Allah menjawab mereka sambil mengatakan dalam surah Allah mengatakan kekallah di dalamnya selamanya dan jangan kalian berbicara denganku kata Nabi pada saat itu mereka benar-benar putus asa karena sudah tidak mungkin kalau Allah tidak mau memaafkan mereka yang punya sifat ar-rahman ar-rahim yang maha pengasih maha penyayang lalu sama siapa lagi mereka mohon maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka pun menangis di tempat yang biasa keluar air mata itu darah karena sudah tidak bisa lagi dan sesungguhnya ketahui lah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penutupan hadithnya air mata ahli neraka itu saking banyaknya kalau kapal-kapal atau bahtera ingin didalangkan diatasnya maka bisa dijalankan seperti itu keadaan mereka di neraka itu orang akan saling dengar teriakan dan histerinya sifulan sama sifulan yang ini teriak ini teriak teriakan orang yang lagi disiksa sudah cukup jadi siksaan buat kita misalnya ada orang sebelah kita dikebukin diteriak-teriak dia kesakitan itu sudah siksaan sendiri bagaimana kalau dia teriak disiksa kita juga teriak disiksa ini luar biasa hidup-hirup yang luar biasa api di seluruh penjuru tubuh di bagian samping kanan, kiri atas, bawah dalam banyak riwayat disebutkan masalah itu bagaimana semua api itu menyelimuti mereka teman-teman juga bisa baca nanti dalam surah Al-Humazah tentang bagaimana neraka menyelimuti mereka itu baik kemudian selanjutnya kata Nabi SAW dan dibelenggu syaitan-syaitan dibelenggu syaitan-syaitan dibelenggu syaitan-syaitan maksudnya adalah dibelenggu itu kan kedua tangan diikat dengan besi kaki juga leher juga jadi saya biasa ibaratkan di pengajian seperti orang yang sedang ingin berlomba lari kita di garis tar syaitan di sebelah kita tapi musuh kita ini lagi dibelenggu pastikan teman-teman kita gak usah lari jalan santai aja dia gak bisa kejar jadi dibelenggu nah itu di Ramadan saja terjadi karena umumnya di luar Ramadan syaitan gak dibelenggu mereka luasa menggoda kita banyak orang karena belum memulai ibadah mereka masih digaris tar selalu saja di kalahkan oleh syaitan karena syaitan selalu mengatakan kamu gak bisa kamu gak mampu gak usah buat gak usah ini dia tergoda kalalah dia dikosai oleh syaitan saya sering kasih masukan caranya gimana mulai aja dulu beribadah dulu kalau kita berlari syaitan kalau untuk menggoda kita harus lari juga mengimbangi kita tapi dalam kondisi lari walaupun dia berhasil mengejar kita godaannya tidak semudah kalau kita lagi berhenti di tempat gitu di bulan Ramadan luar biasanya syaitan itu dibelenggu gak bisa bergerak kita jalan santai selepas idul fitri nanti mereka dilepas lagi tapi ingat jarak antara kita sama syaitan dari Ramadan ke idul fitri ini satu bulan jaraknya jauh sekali banyak orang pas idul fitri disanya mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah bukan karena dia berhasil menerima ilmu Ramadan amalan-amalan ibadah yang sudah dia kerjakan Ramadan untuk diterapkan sebelas bulan ke depan Ramadan karena tadi tingkatkan lagi kualitasnya sebagaimana saya sampaikan tadi tapi gak Alhamdulillah tanda kutip karena selamat dan lepas dari penjara ibadah bagi mereka Alhamdulillah tidak lagi mengaji Alhamdulillah tidak lagi sholat tidak lagi puasa maka mereka seperti ibaratnya orang yang sudah jauh dari musuhnya satu bulan nunggu di tempat sampai musuhnya datang lagi kemudian menguasai dia lagi nah ini keliru jadi Ramadan ini kesempatan kita menjauhkan jarak kita dari syaitan jadi jangan disiasiakan ini kesempatan emas yang biasa jerumuskan kita itu malah lagi diikat apakah mereka sudah tidak menggoda Ustaz masih menggoda kata Nabi S.A.W. dalam riwayat lain mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan lalu penutupan hadithnya kata Nabi S.A.W. dan di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada seribu bulan itulah Liatul Qadr kita tahu memang di akhir Ramadan berada di malam malam ganjil cuma satu malam saja tetapi perlu di garis bawah teman-teman kalau orang tidak memulai dari garis star dengan baik-baik di awal Ramadan maka juga dia akan sulit mendapatkan itu di akhir Ramadan mirip begini bagaimana caranya mendapatkan hadith Nabi S.A.W. siapa yang di akhir hidupnya La'ilaha illallah masuk surga ini teman-teman kata ulama hanya akan didapatkan orang yang selama hidupnya memang mengaplikasikan La'ilaha illallah benar-benar tidak pernah minta kepada selain Allah benar-benar patuh kepada Allah nah di akhir hidupnya ditutup dengan kalimat La'ilallah kalau orang berharap saudara saya sekarang maksiat aja nanti di akhir hidup saya baru saya La'ilallah itu tidak sempat dia mengucapkan nah mirip dengan masalah ini Liatul Qadr itu akan didapatkan bagi orang yang memang dari awal Ramadan memang dia sudah mengejar itu makanya para ulama salaf mereka semangat sekali untuk beribadah dari awal Ramadan mereka nikmati maka Allah berikan taufiknya pun di malam-malam ganjir saran saya apapun yang bapak ibu ingin beli untuk persiapan lebaran nanti dari sekarang di awal-awal Ramadan kalau perlu sebelum Ramadan sebenarnya tapi karena kita sudah masuk Ramadan jangan beli di 10 terakhir Ramadan ini malam-malam itikaf malam-malam ibadah malam-malam mengikat diri untuk menekatkan diri kepada Allah SWT dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau sudah tiba 10 terakhir Ramadan beliau lebih mengeraskan ikatan sarungnya maksudnya lebih giat beribadah dan juga membangunkan para istrinya untuk bangun sholat bersama beliau atau bangun sholat malam nah malam ini 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 3 bulan sekian kurang lebih saya kemarin coba hitung sebagai kalkulator 1000 bulan dibagi 12 dalam 1 tahun 12 bulan kurang lebih 83 tahun plus 3.33 sekian 3 bulan atau 3 setengah bulan artinya teman-teman sekalian kalau kita dapat lihatul qadr di malam-malam ganjil bisa 21 23 25 27 29 walaupun mayoritas terjadi di malam-malam 27 tetapi teman-teman sekalian kalau kita intinya melewati itu dan Allah mudahkan kasih taufik kita bisa mengerjakan ibadah di situ apapun yang kita kerjakan pahalanya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun plus 3 bulan sekian tadi kalau kita bilang subhanallah pas rayatul qadr sama dengan subhanallah 1000 bulan sedekah baca Quran solat malam apa saja yang kita lakukan di malam itu maka pahalanya lebih baik daripada atau sama dengan 1000 bulan lebih baik malah khairu min alfisyar maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan makanya kata Nabi S.A.W man haruma khaira fakat harum siapa yang terharamkan dari kebaikannya maka telah terharamkan dari semua kebaikan nah ini luar biasa ini baik ada beberapa peluang-peluang emas teman-teman sebagai penutup silahkan kalau ada mau bertanya setelah ini yang jangan luput dari kita jangan luput dari kita yang pertama lipat gandakan lipat gandakan pahala-pahala puasa kita dengan cara membuka puasakan orang lain lipat gandakan ini dan jangan main-main soal ini jangan dianggap oh iya saya sudah tahu enggak coba seriusin dan lakukan hal yang maksimal disitu karena kata Nabi S.A.W siapa yang membuka puasakan orang lain dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi seribu dari pahala orang yang dibuka puasakan itu kalau kita dalam satu bulan ini Ramadhan misalnya anggap 30 hari Ramadhan berarti kita dapat 30 pahala puasa dari kita sendiri kalau kita puasa lengkap kalau kita ditanya mau gak mendapatkan 60 pahala puasa kan 30 hari ini tapi dapat double 90 pahala puasa 120 pahala puasa kelipatan 30 150 pahala puasa 180 pahala puasa 210 pahala puasa dan seterusnya 240 270 ya 300 pahala maka tentu orang bilang mau bagaimana caranya buka puasakan orang saja ini peluang emas yang sering saya kasih contoh supaya mudah difahami air mineral saja air mineral karena Nabi SAW memberikan contoh itu waktu beliau menyampaikan hadis tadi siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi serikun dari pahala orang yang dibuka puasakan orang yang dibuka puasakan dapat 100 pahala tidak diambil dari situ kita dikasih angka 100 oleh Allah seperti pahala orang itu bukan diambil dari dia ada sahabat yang bertanya Rasulullah tidak semua orang bisa lakukan kata Nabi SAW Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan setegup air yang disebutkan setegup air kepada orang yang sedang buka puasa atau susu yang sudah tercampur dengan air susu kalau dia campur air hilang rasa susunya tapi itu pun kalau dia tidak punya kecuali dia harus campur air lalu dia bagi dua kasih atau sebutir kurma sekarang kalau kita beli air mineral ini sering kami kasih contoh di pengajian diulang-ulangi karena memang masih jarang orang yang lakukan sayang masih banyak tidak lakukan air mineral kita murah sekali satu dus isi 48 harga antara 25.000 sampai 30.000 rupiah ini investasinya anggap kita hanya bisa keluarkan satu dus saja air mineral untuk satu bulan kasih kemusola dekat rumah atau di pinggir jalan depan rumah bisa di depan kantor bisa saya setiap kali lihat di Jakarta yang saya lihat atau kalau di kota-kota lain tapi kita kalau hari-hari kerja di weekday banyak sekali teman-teman kita muslim pulang kantor di pinggir jalan butuh buka puasa macet kami pernah bawa di mobil air mineral sama sedikit kurma mau seberanya banyak apapun habis karena orang semua pada butuh gitu mereka berhenti orang kebanyakan jualan kita kesempatan tidak usah jualan kasih orang gratis kami biasa bagi-bagi depan restoran sini setiap hari menjelang maghrib habis berapapun kita mau bagi tidak akan pernah cukup orang semua terima anggaplah air mineral saja kalau kita cuma bisa 48 gelas itu 30 ribu rupiah satu bulan berarti kita punya 30 pahala puasa kita plus 48 gelas itu kalau satu orang anggaplah satu orang minum satu untuk buka puasa biasanya kan dikasih satu oleh masjid atau musholak berarti kita punya 48 buka puasa yang lain bagaimana kalau kita punya setiap hari kita unyumbang satu dus investasinya 30 ribu kali 30 hari berarti cuma 900 ribu rupiah saja kita berarti setiap hari dapat 49 pahala puasa kita satu 48 dari gelas-gelas itu besok lagi 49 besok lagi kali 30 hari bagaimana kalau orang nyumbang satu hari 10 dus 100 dus 1000 dus sebarluaskan di seluruh masjid di seluruh Indonesia bahkan kita bisa menyumbang seluruh dunia di hari kita sekarang sekarang teman-teman mau buka puasakan teman yang ada di Amerika bisa online hubungi restoran di sana kirim ke alamat ini ya bilang sama teman kita saya sudah kirim buka puasa ya kami pernah coba bisa seluruh dunia bisa apalagi kalau cuma kota-kota di Indonesia mau buka puasain teman atau kerabat di Surabaya kita lagi di Jakarta di Bandung di Medan dimana-mana bisa tinggal telpon restoran-restoran besar kirim ke alamat ini ya kita bisa buka puasain orang begitu mudahnya di masa akhirnya ini kemudahan yang luar biasa jangan disiasiakan ini ini peluang emas yang luar biasa pelipat gandaan pahala disitu yang kedua jangan sia-siakan ya pengampunan dosa yang ada di bulan Ramadan ingat syaratnya sederhana kata Nabi SAW siapa yang puasa Ramadan karena keimanan yakin perintah Allah bukan karena tidak enak sama lingkungan tidak enak sama pasangan tidak enak sama teman-teman memang karena tahu keimanan dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu ini bulan pemutihan dosa supaya tidak ada lagi hukumannya dan kata Nabi SAW orang yang taubat dari dosanya maksudnya dibersihkan dosa-dosanya seperti orang yang tidak ada dosanya taubat membersihkan dosa-dosa yang lalu nah ini pembersihan dosa hanya dengan kita laluin puasa kita ini tapi jangan karena testimoni saja mau coba-coba puasa jangan kena seremoni meramikan saja tidak memang benar-benar karena keimanan dan mengharapkan pahala maksudnya orang lihat orang tahu atau tidak lihat tidak tahu tetap saya puasa nah itu karena Allah SWT maka ini penuhi syaratnya ini pulau emas yang kedua pulau emas yang ketiga ini bukan karena di Uhud bukan tapi selama teman-teman punya kesempatan umroh umroh di Ramadan gak usah lagi hitung-hitungan sama Allah ini ini sering kami ingatkan jemaah Uhud kan mudah-mudahan di travel lain juga sama teman-teman kalau dikeluarkan untuk di jalan Allah apalagi untuk Allah gak usah khawatir umroh karena kata Nabi SAW khusus umroh Ramadan pahalanya haji sama dengan haji jadi kita ibadah sunnah tapi dapat pahala ibadah wajib plus bersama Nabi kata Nabi SAW umroh Ramadan sama dengan haji bersamaku kerjakan ini saya sibuk sekali baik gak usah berlama-lama pesan sama travelnya saya hanya bisa pakai hari Jumat saya pulang hari Ahad bisa kita pergi berangkat ambil pesawat pagi kan ada bawa pesawat sekarang kalau Saudi rata-rata pagi itu berangkatnya sekarang tiba di sana itu sore kita bisa umroh hari yang sama besoknya bisa pulang kalau emang cuma mau kejar umrohnya kalau sibuk benar gitu atau besoknya setelah umroh nginep sehari di Mekah habis sholat subuh ke Madinah nginep sehari Madinah lusanya sudah pulang kan bisa saja kalau mau asal orang mau aja sayang sekali kalau Bapak Ibu mau tunggu Mekah itu kosong hanya untuk kita gak bakal terjadi sampai hari kiamat kenapa orang kenapa gak umroh oh kalau Ramadhan rame banget ya pasti rame orang semua kejar pahala terus kita mau tunggu Mekah kosong buat kita sendiri gak bakal terjadi kenapa gak haji Bapak Ibu sekalian oh padat sekali ya memang orang semua kejar pahala terus kita mau tunggu Arafah kosong buat kita sendiri gak bakal terjadi saya pernah begitu ngomong sama teman saya orang Madinah kebetulan sahabat dekat saya pas saya habis umroh terus sambil ngobrol terus saya bilang akhir antum sudah umroh dia bilang Mekah berame sekali terus saya bilang akhir kalau antum mau tunggu Mekah kosong buat antum tidak akan kosong dari Madinah ke Mekah cuma naik mobil 4 jam sekarang ada kereta cepat ya bagi teman-teman yang sudah berangkat umroh di waktu dekat ini tahu berapa tahun terakhir ini cuma 2 jam 30 menit atau 35 menit kurang lebih sudah sampai Mekah orang bisa kita bolak-balik pada hari yang sama jangan sia-siakan ini ini peluang yang luar biasa jadi umroh teman-teman sekalian mungkin tadi sempat diputarin saya minta teman-teman tim putarin suasana umroh disana supaya diingat dilihat bagaimana kita buka puasa gitu kan bagaimana kita juga punya peluang untuk buka puasain orang saya ajak teman-teman yang umroh sama kami Ramadan ayo kita naik kalau di Masjid Nabawi di pelatarannya kalau di Masjid Haram di atas karena di atas lebih mudah gitu ya kita naik ke atas selalu kita buat kemarin kita buat kopi ditermos beli termos buat teh bagi-bagi kurma beli biskuit beli segala macam kita bebas bagi-bagiin kalau mau dapat tempat yang tidak di blok oleh orang memang di bagian atasnya bagian atas ya di apa namanya sutuh di rutofnya masjid nah khusus untuk tahun ini teman-teman kalau berminat kami ada program itu ya untuk buka puasain orang di pelataran haram ya itu sudah kami buat flyernya saya tadi kemarin minta teman-teman share di grup alumni saya tidak tahu sudah masuk atau belum yang peluang emas untuk buka puasain orang di Masjid Haram nah cuman bedanya kalau di Masjid Haram kalau di Masjid Haram itu kalau di pelataran dan dalam masjid kita hanya boleh disilahkan dengan wajibat ujjafa makanan kering makanan kering maksudnya itu mereka adalah yang dikemas kayak biskuit kurma kayak kurmanya dikemas yoghurt yang tertutup roti kering jus atau air itu yang bisa kalau mau kasih makanan padat seperti tahun lalu kami sempat menerima bantuan ini kemarin Alhamdulillah di Masjid kita sudah pakai gelasnya pun gelas Uhud untuk gelas kopinya nanti teman-teman yang umrah sama kami akan ikut di sufrah ini sufrah itu plastik yang besar yang kita buka bisa ikut dan bisa ikut kalau mau ikut bagiin gitu kan supaya kita bisa rasakan suasana di sana dan kita bisa dapat buka puasain orang di haram gitu ya nah ini membuka puasakan orang ini peluang emas sekali nah kalau mau ikut lagi tidak umrah pun bisa ikut partisipasi dengan tentu ada transfer uang ke rekening yang akan Bapak Ibu dapatkan insya Allah nah ini salah satu peluang nah kalaupun bukan di Masjid Haram ini Masjid Haram Alhamdulillah Anda tentu kenal ya Masjid Haram ini memang kegiatan kami mulai dari awal Ramadhan ini sampai insya Allah akhir Ramadhan tahun lalu kami punya wajbat sahina namanya atau buka puasa yang basah nah nasi sama ayam sama ini tapi itu kurang lebih jaraknya satu kilometer dari Masjid Haram di pelataran itu juga ada cuplikan nanti yang mungkin tadi teman-teman sempat lihat ya bagaimana ada tanah-tanah kosong dekat Masjid Haram ini salah satu contoh restoran yang jual paket buka puasa nasi ini ayam dan segala macam ini waktu kami beli paket-paketnya dipungkus seperti itu kemudian kita bagikan di pelataran bukan pelataran kurang lebih jaraknya satu kilometer dari Masjid Haram bisa jalan kaki ke Masjid Haram sebenarnya tapi intinya teman-teman sekalian membuka puasakan orang tidak harus di Masjid Haram tapi kalau mau ini ada peluangnya disini yang kita maksudkan adalah jangan disiasiakan yang terakhir teman-teman jangan siasiakan doa jangan siasiakan doa kita kita berdoa kepada Allah SWT karena ini memang waktu mustajab doa kata Nabi SAW tiga orang yang tidak akan ditolak doanya yang pertama sekali orang yang berpuasa sampai buka puasa jadi mulai sahur tadi sampai buka puasa Bapak Ibu bisa berdoa dan ini doa mustajab luar biasa dari pagi sampai malam begitu panjangnya waktu kita mustajab doa kalau di hari-hari selain bulan puasa kan atau selain puasa kita antara azan dan ikoma sepertiga malam ini tidak sepanjang kita puasa ini sampai kita buka puasa dari mulai sahur dari musya azan subuh sampai azan maghrib itu doa mustajab kata Nabi SAW tiga doa tidak akan ditolak yang pertama itu orang puasa sampai buka puasa baru yang kedua alimamun adil pemimpin yang adil baru kemudian yang ketiga dakwatul madulum dua orang yang tertalimi tapi yang pertama dua orang yang puasa jadi jangan sia-siakan jangan cuma duduk nongkrong diam zikir baca doa berdoa apa saja dan saya tutup dengan kata-kata saya ini kalau teman-teman bilang saya mau berdoa apa usad toh badan sehat harta ada pekerjaan ada pasangan ada anak-anak ada semua nikmat ada ingat berdoa minta agar dipertahankan nikmat lebih afdal daripada musibah ada masalah ada baru kita minta solusi jadi bapak ibu bilang ya Allah pertahankan kesehatanku lebih besar pahalanya dibandingkan kita sakit baru bilang ya Allah sembuhin saya makanya kata Nabi SAW kenali Tuhan kalian pada saat kalian lagi lapang lagi sehat berdoa lagi kaya berdoa gitu kan maka dia akan mengenali kalian di saat kalian lagi sempit jadi kalau mau nanti kalau ada musibah ada cobaan kita segera dapat solusinya justru berdoa di saat kita lagi lapang itu pentingnya itu pentingnya teman-teman sekalian ya jadi jangan sia-siakan peluang-peluang masa ini di masa Ramadhan semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala terima puasa kita seluruh amal-amal kita dan juga Allah mudahkan panjangkan umur kita dalam ketaatan nanti saya diberikan umur yang maksimal insya Allah bisa mendapatkan Ramadhan-Ramadhan yang akan datang berulang-ulang dan semoga Allah maafkan semua kesalahan kita kesalahan kedua orang tua dan seluruh orang-orang yang kita kenali dan kita sayangi dan muslimin dan muslimat meminat-muminat yang hidup yang juga sudah meninggal dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Allahumma amin semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat tentunya kalau ada benar dari Allah kalau ada salah dari saya mohon limaafkan subhanakallah bihamdika asyadu wa la ilah ila antas takfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati